Untuk kita yang kecewa dengan orang tuanya, untuk kita yang mungkin sakit hati dengan ayah dan ibunya. Kita kecewa dalam satu dua kasus, tapi kebanyakan mereka seringkali mereka tidak sampaikan ke kita. Banyak diantara kita tidak tahu bagaimana pada saat kita kecil, ayah kita dan ibu kita berjuang agar kita bisa makan, agar kita tidak kekurangan gizi pada saat itu. Hari ini ada wanita dilecehkan di tempat kerja, dan satu-satunya sebab mereka tetap bertahan karena mereka ingin memberikan nafkah yang halal untuk anak-anak mereka. Itu yang perlu kita renungkan. Dan mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih bisa tersenyum, dan mumpung kita masih bisa membuat mereka tersenyum, tunaikan hak mereka, maafkan mereka, dan lupakan satu-dua kesalahan. Karena ada banyak rahasia dan misteri yang mereka tidak pernah ceritakan. Memang mereka tidak sempurna, mereka buat kesalahan. Kalau takdirkan kita melihat aib mereka, dan kalau takdirkan kita tidak melihat jasa-jasa mereka, untuk menguji kita, apakah kita ikhlas sebagai seorang anak? Apakah kita menjadi orang yang objektif, dan menjadi orang yang dewasa, dan matang dalam menilai? Atau kita hanya bisa fokus pada satu-dua kesalahan, dan lupa tentang kebaikan-kebaikan mereka? Pintu surga Allah luas, dan salah satunya adalah orang tua. Dan Allah wajibkan kepada kalian hanya beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada orang tua. Oleh karena itu, sebagaimana kita berusaha menjadi orang tua yang baik, maka jadilah baik untuk orang tua kita. Terima kasih telah menonton!